Sementara itu Pemirsa Komandan Kodim 0726 Sukoharjo Letkol Zeni Selamatriyadi menegaskan bahwa Baliho foto dirinya bersama pasangan Prabowo Gibran fitnah. Ia menilai pemasangan Baliho dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan tujuan penggiringan opini soal netralitas TNI di pemilu 2024. Saya menyampaikan klarifikasi yang intinya bahwa yang pertama, saya tidak pernah memerintahkan siapapun untuk membuat atau memasang Baliho yang dimaksud. Yang kedua, saya tegaskan bahwa saya beserta anggota jajaran TNI masih tetap memegang teguh netralitas TNI. Dengan adanya turunan tersebut, sepenuhnya saya serahkan kepada Sentra Gapundu untuk diproses sebagaimana mestinya. Pencatutan foto saya yang disandingkan dengan salah satu pasuang Capres dan Cawapres yang terpampang pada APK sepanduk tersebut dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan hal itu jelas merupakan saya pribadi dan institusi TNI maupun TNI Angkatan Darat yang selama ini telah memberikan atensi khusus tentang netralitas TNI dalam pemilu yang merupakan harga mati dan mutlak harus dilakukan. Spanduk atau APK yang ditemukan tersebut adalah fitnah yang ditujukan kepada saya dan merupakan hoax dan propaganda negatif yang sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendiskreditkan atau memocokkan institusi TNI dengan tujuan penggilingan opini agar masyarakat meragukan netralitas TNI.